Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 8 Oktober 2022. Tema Renungan saat teluk kita dengan judul Pernahkah Tersesat? Pernahkah Tersesat? Firman Tuhan terambil dalam Yohannes 9 ayat yang ke-30. Jawab orang itu kepada mereka. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekan mataku. Jawab orang itu kepada mereka. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekan mataku. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang dalam kehidupan kami, kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berada di jalan yang benar dan tidak mengalami ketersesatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat, seperjalanan yang dikasih Tuhan. Siapa orang yang kategorikan tersesat? Maka kita boleh sepakat bahwa orang yang tersesat itu karena tidak tahu. Dia masuk ke lokasi yang baru, tidak paham situasi, tidak paham lingkungan, bisa tersesat. Masuk ke hutan, masuk ke daerah yang baru, yang jarang ada orang di sana, kita bisa tersesat. Karena mengapa? Karena kita tidak tahu. Tidak tahu dengan keadaan tersebut. Namun kalau orang itu tahu, kemudian tersesat, ini adalah sesuatu yang sulit diterima. Kalau kita lihat, siapakah orang yang tahu, namun kemudian tersesat? Sebagaimana yang dicatat dalam Yohannes pasal yang ke-9? Mereka adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tahu. Mereka diberitahu oleh Musa. Mereka punya kitab-kitab Musa. Mereka diberikan oleh Tuhan secara langsung. Bahwa Mesias akan datang. Juru selamat itu akan datang kepada mereka. Bahwa Yesus itu lahir dan akan mati, bangkit untuk mereka semua. Mereka sudah tahu. Namun sahabat seperjalanan, mengapa yang tahu kemudian bisa tersesat? Mengapa yang tahu bisa tersesat? Kita bertemu dengan orang buta yang mungkin juga kurang mengenal siapa Yesus. Lalu ahli Taurat dan orang Farisi itu mengejar-ngejar orang buta ini yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Yang sudah dicelikan. Bertanya kepada orang tuanya. Siapakah orang itu yang menyembuhkan anakmu? Bukankah dia orang pendosa? Orang tuanya tentu takut dan tidak khawatir ditanya seperti itu. Karena takut dianggap sebagai orang yang berbeda pandangan dengan pemahaman orang Yahudi. Saya tidak tahu. Tanyakanlah kepada dia. Karena dia sudah dewasa. Suruh bertanya langsung kepada anaknya. Kemudian ditanyakan sama ahli Taurat. Orang Farisi. Siapakah orang yang membuat engkau kemudian celik matamu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah dia orang berdosa atau tidak. Aku tidak tahu. Namun yang jelas bahwa ia telah memelihkan mataku. Ia telah memelihkan mataku. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia kami tidak tahu dari mana ia datang. Jadi sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan. Orang yang belajar firman menjadi orang percaya sekian lama. Kalau kemudian hati dan hidupnya tidak terbuka kepada firman. Tidak terbuka kepada Kristus. Maka ada banyak hal. Sekalipun dia tahu, dia bisa menjadi tidak tahu. Mengapa? Karena dicampuri oleh keyakinan diri. Dicampuri oleh kepentingan diri. Dicampuri oleh pemikiran dan kehendaknya sendiri. Sehingga firman Tuhan yang murni. Firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang mendar. Disimpangkan oleh pemahaman dan pemikirannya sendiri. Dengan demikian sahabat perjalanan. Bagaimana kita bisa hidup menjadi orang-orang yang hidupnya itu tidak tersesat dalam kehidupan ini. Maka kalau kita melihat di sini peristiwa orang buta yang dicelikan matanya. Maka kita jangan menjadi orang-orang buta. Yang hati dan pikirannya tidak pernah terbuka. Tidak pernah dicelikan. Dan tidak pernah mau memberi diri. Untuk dipengaruhi oleh Allah dan firmanya. Secara sepenuh-penuhnya. Selama hati pikiran dan perasaan kita. Tidak menjadikan Tuhan dan firmanya menjadi tata dalam hidup kita. Maka kita menjadi orang-orang tersesat. Sekalipun kita belajar firman Tuhan. Sekalipun kita dengar khutbah. Sekalipun kita mengikuti seminar. Sekalipun kita ada di dalam lingkungan orang-orang percaya. Kita mendengarkan semua yang baik. Itu yang dialami oleh ahli Taurat. Namun mereka tersesat. Mereka tersesat karena bukan karena mereka tidak tahu. Tapi karena mereka menyesatkan dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena kehendak Allah tidak dijadikan sebagai kehendak pribadinya. Namun kehendak dirinya lah ya. Yang dijadikan sebagai kebenaran. Pemikirannya lah yang dijadikan sebagai firman Tuhan untuk dirinya. Dia menciptakan Tuhannya sendiri. Dia menciptakan Allahnya sendiri. Dia menciptakan Dewanya sendiri. Dia menciptakan hal-hal yang dipuja olehnya sendiri. Sehingga orang-orang ini adalah orang-orang tersesat. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Kalau kita melihat kita terkejut dan kita terkaget-kaget. Mengapa dia orang Kristen namun kehidupannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah? Karena dia hanya sebagai orang Kristen. Dia berbaju sebagai orang percaya. Namun hidupnya jauh daripada kehidupan sebagai orang percaya. Sehingga dia tersesat. Dia tidak menjalankan kebenaran firman Allah. Orang yang percaya kepada Kristus tidak cukup. Dia hanya percaya. Namun menghidupi imannya. Menghidupi kepercayaannya. Menghidupi keyakinannya. Menjadi miliknya. Pikirannya menjadi pikiran yang benar. Hatinya menjadi hati yang benar. Kehendaknya menjadi kehendak yang benar. Dia hidup di dalam jalan kebenaran. Dia tidak cukup hanya mengaku kebenaran. Mengaku Yesus. Namun hidupnya tidak seperti yang Tuhan inginkan dan Tuhan harapkan. Sahabat seperjalanan mari kita berkaca, bercermin dari kondisi seperti ini. Berapa banyak orang yang tersandung. Berapa banyak orang yang kemudian akhirnya menjauh dari Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak penuh kasih. Bukan karena Tuhan tidak memberikan yang terbaik buat setiap orang. Namun karena menjadi terhambat, menjadi tersandung. Karena kehidupan kita hanya berjubahkan sebagai orang percaya. Namun kehidupan kita tidak mencerminkan. Hidup kita tersesat di jalan yang benar. Mungkin itu adalah ilustrasi atau gambaran kalimat yang bisa dipahami. Bagaimana mungkin tersesat di jalan yang benar. Dia sudah ada di jalan yang benar. Namun kehidupannya dirinya tidak pernah dipenuhi oleh kebenaran. Ini adalah perkara yang berbeda sama sekali. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan menjadi orang percaya butuh totalitas. Menjadi orang percaya butuh integritas. Dan menjadi orang percaya butuh sebuah persentase yang penuh seratus persen. Tidak bisa dibagi-bagi. Itu yang firman luar katakan. Engkau tidak mungkin menyembah kepada mamon. Dan engkau di saat yang sama juga menyembah kepada Allah. Engkau harus memberi diri sepenuh-penuhnya dipengaruhi oleh Tuhan. Tadkala Tuhan sudah menjadi bagian dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Maka engkau ada di jalan yang benar. Dan hidupmu pun ada dalam kebenaran. Namun tatkala engkau ada di jalan yang benar. Engkau bisa tersesat di jalan yang benar. Karena engkau tidak pernah memberikan totalitas hidupmu sepenuhnya kepada Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Mari lewat perenungan firman Allah ini. Kita memberikan diri menjadi pribadi yang ada di jalan yang benar. Namun juga hidup di dalam kebenaran. Sehingga jangan sampai kita tersesat di jalan yang benar. Dan jangan kita mengulang perbuatan apa yang dilakukan. Oleh-oleh ahli taurat. Diberikan firman. Diberikan semua yang terbaik. Namun mereka tersesat. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga hambau berdoa. Buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan. Jaman sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa. Mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana dan waktumu. Sahabat seperjalanan. Yang sedang berdoa. Mengharapkan sesuatu. Biarlah Tuhan akan menolong. Mengabulkan. Kalau itu adalah bagian yang Tuhan izinkan kami miliki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Jangan kita tersesat. Tetap di jalan yang benar. Dan hidup juga dalam kebenaran. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan. Bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.